ada telepon, angkat teleponnya gimana? alo? hi guys, welcome back to my channel keko family hari ini kita mau ngadain mukbang wangi ya kita hari ini mau bikin mukbang bakso gurita guys berapa kilo? 2 kilo guys sebenernya aslinya beternya gak kayak gini guys jadi itu tadi pas dateng itu bentuknya kayak tutup gitu kan nah aslinya tuh beternya gak kayak gini aslinya tuh kayak begini guys nah kayak begini cuman pas tadi udah nyampe ke rumah kita kan dalam keren yang tertutup tuh nah kita berusaha buat ngotong nih karena kita bukan tukang bakso jadi pas kita foto patah lah guys oh no seperti ini guys gede banget pokoknya artinya ini tuh dia kenapa disebut bakso gurita? karena dia tuh megar seperti gurita kayak gini tuh dia megar gini seperti gurita jadi sebagian tertolong sebagian tidak tertolong karena dia patah gak apa-apalah yang penting makanan tetap enak jadi kita harus tetap lanjutkan mukbangnya sudah siap bapaknya? sudah saya sudah tidak kuat ya tadi wangi banget wangi banget sih guys oke ini sebenernya kita makan ini sumpit jadi pas dateng itu kita dapet ini juga mie mie terus bihun sawi ini ya sama sayur sayuran gitu gak? sama toge toge sama cabainya seperti ini jadi kita sebenernya kita bingung sih makannya gimana ini aku udah siapin pisau ini aku udah siapin pisau sama garku buat makan biar ngekotor guys tapi ini gimana ya cara makannya ini by the way ini meja udah bersih guys pisau nya bener aku kan ini kita makan dulu ini makannya gimana ya? begini kalian makan lama kayaknya langsung getot aja iya boleh langsung getot ini guys nih selamat makan selamat makan langsung kita cocok guys baksonya hmm enak sih enak banget baksonya ini tuh baksonya enggak gitu terlalu banyak tepung ya jadi mendengar dagingnya itu berasa banget kan biasanya kalo bakso apa kayak bakso abang-abang gitu ya biasanya tuh tepungnya banyak jadi pas nyobain dimakan itu tuh baksonya kayak terlalu kenyia tapi kalo ini baksonya tuh berasa banget dagingnya tuh bener-bener berasa banget dibandingkan tepungnya bener-bener enak banget kan makan pake tangan hmm coba aku mau cobain pake ini ya cabenya bakso nya gak temen bakso alas doang sebenernya aku kurang suka sih sama bakso urat soalnya kalo makan bakso urat itu suka nyebul-nyebul di gigi gitu uratnya sih jadi aku lebih demen bakso alus tapi kalo dia lebih demen bakso urat tetelan guys oh iya terus dia kasih tetelan banyak banget di tengah-tengah baksonya guys banyak banget tetelannya rasanya hebat banget gak kasih nah gak ada nepas tapi kenapa ngomongnya nih tapi menurut aku cabenya gak pedes enggak pedes sebenernya ini porsi buat memasang 5 orang tapi yang makan cuman kita berdua gak tau abis apa engga gak tau abis apa engga gak tau abis apa engga ada tepun angkat lu bunya gimana halo 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 ya dan siapa apa kabar apa pake ini gede banget soalnya gue ayo aku rasa kayaknya yang penangin kalo coba abisin ayo kita balapan kita ambil ini masing-masing satu kamu ambil ini satu ambil ambil kalau mau kita balapan siapa yang paling cepet makannya abisin ini yuk satu dua dua engga sifat 3 engga 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 ngga eg mark en wines susah menunggihnya berdiri kan penuh dengan kurang-kurang lebih ani bikin jim Udah guys aku kenyang banget ya tadi makan ini gabis-abis Eh sebelum lanjut ke videonya Aku mau kasih tau ke kalian Kalau aku baru aja mendapatkan suatu paket Dari Scarlett guys Jadi aku baru aja dapet full package Fast Care Brightness series Dari Scarlett Whitening Ini tuh jadi isinya lengkap banget guys Mulai dari Brightening Facial Wash, Brighty Essence Toner Brighty Ever After Serum, Glow Tening Serum Dan Brighty Ever After Cream Day and Night Dan aku bakal pake paket Brighty Seris Dari Scarlett itu sesuai urutan guys Jadi tuh ada urutannya guys Jadi aku bakal ajarin ke kalian urutan-urutan Dalam pemakaian Brighty Seris Dari Scarlett Whitening Pertama aku pake Brightening Facial Wash Bulirannya sangat halus dan lembut di muka Wah mukaku segar sekali Mari kita lanjut ke step berikutnya Setelah mukaku bersih Aku pake Brighty Essence Toner Ini kalian bisa tuangkan langsung ke tangan Atau pake kapet Lalu kalian usapkan secara merata Sampai meresap sepenuhnya kuajah Brighty Essence Toner mengandung Vitamin C, Glutathione, Whits Hazel Extract Jeju Propolis Extract, Allantoin, Yacinamide, dan Grape Water Selanjutnya aku pake Brighty Ever After Serum Serum ini bisa membuat kulit kalian cerah loh Kandungan di dalamnya bisa untuk mengatasi kulit kusam, berjerawat, dan minyak berlebih Setelah itu aku pake Glow Tening Serum Agar mendapatkan kulit lebih cerah, glowing, dan sehat Yang terakhir aku akan pake Brighty Ever After Cream Untuk Brighty Ever After Cream ada dua jenis guys Yang Day dan Night Karena sekarang masih pagi, maka aku pake yang Day Brighty Ever After Cream ini bisa membantu untuk meningkatkan kelembapan kulit Mengurangi bekas jerawat, meningkatkan hidrasi kulit, dan bisa membuat kulit kalian lebih glowing Taraaa! Sudah selesai guys! Nah begitu step-stepnya guys Gampang kan? Oh ya guys, aku juga mau kasih tau ke kalian Kalau semua produk dari Scarlet Whitening sudah register B-BOM Dan sudah teruji, bebas, merkuri, dan hydroquinone Jadi aman guys! Oh gila sih guys, semenyak aku pake Scarlet ya Muka aku tuh keliatan lebih kenyal, lebih kencang, lebih glowing, lebih cerah, lebih apa aja deh Lebih halus dah! Aku tuh suka banget sama produk Scarlet Whitening Karena aku tuh udah pake produk Scarlet Whitening tuh udah lama banget Mungkin kalo kalian subscriber aku lama pasti kalian tau kalo aku suka banget pake produk Scarlet Whitening guys Dan aku bakal pake secara rutin dan tuh menurut produk Scarlet Whitening Karena aku sudah menguji langsung ke kulit aku guys Dan cocok! Dan untuk harganya sendiri, semua produk Scarlet Whitening Satu produknya itu harganya hanya Rp75.000 saja guys Jadi sudah bagus, sudah aman, murah lagi Jika kalian mau beli produk Scarlet Whitening, gampang guys Kalian bisa langsung chat line WA atau Shopee Semuanya nanti bakal aku taro di description box Supaya kalian gampang And I love this quote guys Self-care isn't expensive, it's an investment Jadi perawatan diri itu tidak mahal guys, tapi itu adalah sebuah investasi Yuk kita beli produk dari Scarlet Whitening Guys, sepertinya aku gak bakal abis segini Jadi gimana kalo kita panggil bala bantuan kita Bala bantuan? Oh, men Kekok! 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 Hai guys, bang! Hai guys Hai guys Hamad apa nama? Tunggu Jadi ini bala bantuan kita guys Kamu apa? Kamu apa? Mau makan bakso? Iya Yes? Oke Jadi ini mama beli bakso Buat korsi yang mau orang Kita tinggal tiga orang Nah, berarti kebanyakan Iya Berarti kita kurang berapa orang Tunggu Jadi ini kita bubang bertiga Gekok Tunggu 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 jadi ini sisa 2, gimana bapak? 2 x 2, 2 lagi 2 setengah nih, ada setengahnya disini mana sih? tuh gimana kalo besok? enggak? enak lah oke, jadi dia bilang enak, dia bilang enak oke guys, sepertinya aku udah gak kuat, udah gip up makan baksonya ini soalnya dia bener bener gede banget ya gitu dia sapinya, eh sapinya dagingnya tuh bener bener apa ya? sapi banget enak enak kirain gurita kirain bakso gurita itu bakso, tapi disini gurita ternyata bakso sapi itu gurita hmm gigi gimana? tapi kita copot ya sama-sama, main somor kan berasa kayak lagi makan steak gitu iya gitu ini namanya steak lokal buatan indonesia soalnya biasanya kan kalo bakso itu kan bulet kan guys cuma kalo disini bakso jadi lebih gede banget jadi emang harus dipotong pake sal in english, meatball 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 but it's not meatball because it's not a square 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 pants bukan square pants eh, square-square ya atau circle it's not square kenapa? circle not square oke guys jadi akhirnya kita gak abis kita gak abis makan bakso guritanya jadi ini sisa dua nih, bener-bener sisa dua jadi aku tadi makan satu satu sih eh, satu setengah setengahnya dibantiin keko terus bapaknya makan tiga tiga setengah jadi sisa dua guys jadi buat kalian yang mau coba makan bakso ini bakso gurita buruan dibeli soalnya emang enak sih cuman porsinya gila sih jadi kalian kalo mau makan harus ajak saudara kalian atau orang tua kalian atau ya pokoknya temen-temen kalian lah soalnya dia porsinya sampai 4 sampai 5 orang guys don't try this at home alone don't try this at home alone makan sendiri, motor, begini iya, motor oke guys jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang suka sama channel kanker family like, komen, dan share ke temen-temen kalian kamu makan terus bukanlah ngomong oke see you in the next video bye-bye